Guys, halo semuanya, jadi hari ini first vlog gue, ya nama gue Linda Oke, first gue mau sharing dulu bahwa gue itu lahir di Indonesia dan gue grow up di Malaysia Jadi saat ini gue holding permanent resident Nah, hari ini gue mau sharing untuk bagaimana cost living survive bagi kalian yang mahasiswa yang baru saja Mungkin pingin melamar kerja di Malaysia atau pingin bermulai karya di Malaysia Itu bisa Nah, kalau untuk kalian yang baru saja lepas daripada mahasiswa Ya, mungkin mau melamar kerja di Malaysia Kalian bisa aja coba mencari kerjaan di Jobstrip ya Jobstrip, disitu juga banyak banget kantor-kantor situ Biasanya kalau gue itu guys, di bawah situ ada email Kalian tinggal kopas aja email-email yang ada Itu pasti bakalan lebih cepat dibanding kalian masukin resume by jobstrip.com Karena kalau jobstrip.com itu banyak banget yang akan difilter Jadi biasanya kalau gue itu, gue akan ngambil email-email yang udah ada di Jobstrip Lalu gue kirim, kalaupun seandainya email itu nggak ada di Jobstrip Nah, disitu ada nama company Dari nama company tersebut, kalian harus bekerja ekstra Klik di Google nama company itu dan kalian masukin email HRD-nya Nah, itu biasanya akan keluar di Google Lalu kalian kopas dan kalian masukin ke email Biasanya kalau gue sih pernah pengalaman dulu ya Karena gue pengen cepat banget Jadi, satu hari itu gue post ke 500 company Jadi, di satu hari itu gue post 500 HRD dalam waktu satu hari Nah, tapi untuk mendapatkan feedbacknya itu cepat banget Karena gue akan nyalakan 500 yang gue post itu Sewaktu seminggu itu, gue itu udah dapet beberapa interview Jadi, kalau menurut gue cara yang paling efektif Bagi kalian yang ingin melamar pekerjaan Banyak-banyakin email nggak apa-apa Nanti saat kalian interview itu baru kalian seleksi yang mana satu yang kalian mau Saat kalian interview baru kalian bisa lihat environment Dan kalian juga bisa nanyain tentang pekerjaan kalian Di situ apa dan apakah passion kalian di situ Dan apakah itu yang mau kalian explore Saat kalian bekerja di company tersebut Oke, jadi jangan biarkan menunggu untuk sebuah kantor itu Maksudnya, jangan membiarkan kamu menunggu pekerjaan Biarkan company tersebut yang mencari kamu sebagai pekerjaan Jadi, semakin banyak priority yang kalian kirim email kepada company-company tersebut Semakin banyak juga peluang bagi kalian untuk mendapatkan pekerjaan Dan di samping itu juga kalian bisa memilih company mana aja Oke, nah itu satu tips yang bagi kalian mahasiswa yang baru saja mau mencari company ya Dan juga yang kedua Nah, oke kita kembali lagi Kalau untuk di Malaysia ini cukup gampang ya Untuk mencari pekerjaan Coba karena gue holding permanent resident waktu itu Jadi agak mudah buat gue Tapi kalau kalian yang holding visa gak apa-apa Biasanya kalian bisa attach di email kalian Untuk sentifikat yang kalian punya Terus juga KTP yang kalian punya Dan juga mungkin kalau kalian memang betul-betul udah prepare mau bekerja di Malaysia Kalian bisa juga Attach di email tersebut bahwa Kalian willing to working in Malaysia gitu Seperti itu Jadi biasanya kalau kalian udah dapat pekerjaan dari situ Nah, dari company tersebut yang akan Mengecobkan kalian disini Oke Itu first Jadi itu cara-cara tips bagi kalian yang mau mencari company Terus yang kedua ini Kita kembali lagi Disini bagaimana Harga-harga Apakah kalian bisa survive Nah, kalau disini sih biasa gaji ya Untuk fresh cap itu S1 ya Jadi kalau degree Disini panggilan S1 itu degree Untuk fresh capnya sendiri 3.000 ringgit Jadi kalian Jika Untuk mulai kerja di Malaysia Kalian cuma mendapat gaji sekitar 3.000 ringgit Ya Paling tinggi juga 3.500 Untuk saat ini Nah, kalau cost living sendiri di Malaysia Jika kalian kerjanya di KL Kalau gue sih Saran gue Beningan lu Sewa kamar yang berdekatan dengan LRT Jadi kalau kalian menggunakan LRT Kalian gak perlu susah-susah lagi Naik mobil atau bagaimana Jadi deket dengan LRT Kalian bisa cukup dengan jalan kaki Naik LRT Terus pergi ke kantor Begitu juga dengan kantor-kantor tersebut Juga kalian bisa cari yang Daerahnya, lokasinya deket Sama transportasi Transportasi Public transportation ya Oke Nah, kalau untuk public transportation di Malaysia Public transportation di Malaysia itu Kita punya MRT Kita punya LRT Beberapa train ya di Malaysia itu Jadi cukup mudah ya Bagi kalian yang kerja kantoran itu Memang pengaksesan LRT MRT-nya itu gampang banget ya Untuk satu LRT itu Biasanya di kisaran harga ya 2 ringgit sampai ke 4 ringgit itu Bergantung dari Station kalian Kalau di Indonesia kan Per satu station Pembayarannya 4 ribu Nah, gue gak tau sih Mungkin 4 ribu atau berapa Mungkin sekitar gitu Tapi kalau di Malaysia itu Biasanya Dia gak Hitung per satu station Jadi biasanya itu Bergantung dari jarak Dan harganya tersebut Kalau gue kemarin itu Cukup jauh ya Dari USG sampai ke KLCC itu Kurang lebih ada sekitar 15 station Harganya cuma 4 ringgit Nah, biasanya sih Kalau kalian ya Dari LRT rumah Sewa kamarnya kalian Ke tempat kerja itu Paling mahal juga Sekitar 2 ringgit 80 Sampai ke 3 ringgit Nah, berarti untuk transportasinya sendiri 2 ringgit 80 sampai ke 3 ringgit Untuk 1 kali jalan Nah, kalau PP itu bisa sekitar 6 ringgit 6 ringgit kita kalikan Dalam disini Sabtu dan Minggu Ada setengah kantor yang half day Ada setengah kantor yang di hari Sabtunya itu Kita gak libur Ada juga yang libur di hari Sabtu Minggu Jadi katakanlah Kalau memang kalian bekerja Satu bulan itu 26 hari Dikalikan dengan Dikalikan dengan tadi Transportation kita 6 ringgit 6 ringgit dikali 26 itu Ya, sekitar berapa ya 6 kali 2 Berarti 120 Terus 6 mungkin 156 Berarti sekitar 160 ringgit Itu transportationnya doang Oke Nah, kalau untuk makanan itu bagaimana Nah, kalau makanan itu Biasanya breakfast kita di Malaysia itu Ada yang paling minima cost Itu ada nasi lemak Dan roti canai Kalau nasi lemaknya itu Satu bungkusnya sekitar 1 ringgit setengah ya Kalau nasi lemak itu sama Hampir sama Sebenarnya kayak nasi uduk ya Kalau dipikir lagi Jadi kalau kalian yang pengen irit Ya bisa deh makan nasi lemak Atau kalian yang lebih mau irit lagi Bisa makan roti canai Jadi roti canai 1 ringgit sepuluh Nanti gue posting foto roti canai Dan nasi lemak ya Kalian bisa lihat sendiri Oke Jadi kalau untuk breakfast itu cukup Relatif murah ya Jadi biasanya orang sini Kalau makan breakfast Paling nasi lemak Plus Minuman Atau roti canai Plus minuman Jadi itu bisa aja sekitar Ya 5 ringgit lah Dua termasuk minuman Oke Kalau untuk paginya Nah di saat siang hari Itu biasanya Kalau kita kantoran Itu biasanya yang cost yang paling tinggi ya Karena saat kita kantoran Biasanya kalau siang hari Kemungkinan Bergantung dari lokasi Kerjanya Anda Biasanya kalau Kita dekat Dekat sama cafe-cafe ini Biasanya kita akan spend Untuk makan siang Itu sekitar 20 ringgit Sampai 25 ringgit Ya Jadi kalau Biasanya Untuk Untuk kantoran kita ini Jadi biasanya Kantoran itu Biasanya Kalau kita ya Habitat kita itu bergantung dari kalian sendiri lah Jadi kalau untuk hari biasa itu Dari Senin sampai ke hari Hari Kamis ya Biasanya itu kalau gue ya Jadi kalau dari Senin sampai ke hari Kamis Itu Biasanya kita akan makanan normal Jadi kalau makanan normal itu Biasanya sekitar Di mungkin bukan di cafe ya Tapi di tempat makanan biasa ya Itu bisa sekitar Kalau dulu gue itu udah cukup Lumayan lama ya Kalau gak salah sih Kalau sekarang itu sekitar Rate-nya 7-8 ringgit Kalau di daerah Perkantoran Karena kalau permakanan di daerah Pengantoran itu cukup mahal Jadi biasanya kalau di Tempat-tempat luar itu Bisa dapat 6 ringgit setengah Tapi kalau di perkantoran 7-8 Jadi kalau 7-8 itu Biasanya nasi Plus daging deh Seperti itu Terus Nah itu belum termasuk minuman Ya Kalau kalian mau iri Bisa bawa minuman sendiri Atau Kalian juga bisa minum Di sana itu Biasanya Kalau untuk harga minuman ya Itu sekitar 1 ringgit 8 Sampai ke 3 ringgit Jadi kalau makan siang Kalian itu Bisa dihitung ya Kalau seandainya Kalian makan itu Mungkin sekitar 11 ringgit Kalau untuk hari normal Dan biasanya kita akan pergi ke cafe Itu saat di hari Jumat Karena di Jumat itu Kita punya lunch yang cukup panjang Dimana 2 jam Dikasih istirahatnya Nah disitu Nah disitu Biasanya kita akan pergi ke cafe-cafe Karena dalam waktu 1 minggu Kita udah sumpek Ya jadi itu perhitungannya Biasanya Itu menurut pengalaman gue Jadi Kalau 11 ringgit Kalau dulu kantoran gue itu Sabtu minggu libur Jadi 11 ringgit dikali 4 44 ringgit Ditambah sama makanan kita Waktu hari Jumat Ya Jumat kira-kira kurang lebih sekitar 25 sampai 30 Jadi kalau 30 ditambah 44 Berarti sekitar 77 Sorry 74 Ya katakanlah 75 Dikali sama 4 minggu Itu sekitar 4 kali Waduh Kalau matematika nih guys Nggak pinter gue Ntar gue pake dulu deh Pusing gue 75 kali 4 Yo 75 kali 4 75 kali 4 Berarti 300 Nah oke Oke 300 ringgit Nah 300 ringgit Berarti Untuk 1 bulan Nah tambahan lagi Dengan transportation kalian 165 Itu berarti Totalnya 465 Oke Itu paling irit guys Kalau kalian mau kerja Kalian beningan tinggal Atau in the cost Yang rumahnya deket sama LRT Satu Dan kedua Kalian juga memilih kantor Yang deket sama public transportation Tapi biasanya Kalau di KL ini Kantor-kantorannya itu Pasti deket sama LRT ya Jadi 465 ringgit Oke Itu udah termasuk makan Dan transportation Untuk makan siang kalian Nah kalau untuk makan paginya itu Tadi kita kan 5 ringgit Berarti 150 ringgit Satu bulan Ditambah makan malam Nah makan malam itu Roughly ya Biasanya itu Ya kurang lebih 10 10 ringgitan ya Jadi berarti Tambah 300 lagi Jadi 150 Dimakan pagi Siangnya itu 300 Berarti 450 Dan malamnya itu 300 Jadi Sekitar 300 300 600 Ditambah 150 Berarti itu Sekitar 750 750 Ditambah transportation Kalian itu 150 Itu bisa Sekitar 900 Ya Nah 900 Untuk Kamar kalian Nah Kamar kalian itu Biasanya Kalau sewanya itu Bisa sekitar 650 Satu kamar Biasanya Satu kamar itu Diprovide AC Diprovide AC Cuman Biasanya Untuk WC nya Di luar ya Kalau untuk 650 Kalau Mungkin kalian Kalau mau yang WC Di dalam itu Harganya lebih lagi Jadi Kalau untuk yang Satu kamar itu Biasanya Kalau kalian mau irit Bisa juga Bawa temen Cuman Pasti ada penambahan Mungkin Kalau kalian bawa temen Mungkin penambahan 100 Jadi sekitar 7,5 Seperti itu Oke Katakanlah kalian sendiri dulu ya 6,5 Ditambah Dengan Tadi 900 Termasuk Transportation Jadi sekitar 1,5 1,5 1,5 1,5 Nah jadi 1,5 1,5 Itu udah termasuk Kalian punya Tempat tinggal Makan kalian Nah cuman Yang belum termasuk Ini listrik dan air Biasanya Kalau kalian In the cost Itu akan dibagi Sama rata Sama mereka Untuk listrik dan air Nah kalau Untuk internet Itu udah dikasih Gratis Dari ownernya Dan di Tempat kalian Itu saya kurang tau ya Ada kalanya Owner itu dia Kalian bisa masak Sebenarnya di tempat Rumah kalian Kalau kalian yang mau irit Bisa kalian masak Kalau kalian masak Itu cukup murah ya Mungkin 1 bulan Cukup dengan 300 ringgit Kalian udah cukup makan gitu Jadi bisa lebih saving lagi Kalau kalian tadi makan di luar Itu bisa sekitar 900 Tapi kalau kalian Makan di rumah Belanja sendiri Itu paling mahal Juga 300 ya Untuk bahan-bahan Masak kalian Beras dan segala macem Jadi Kalian bisa irit lagi Dari situ Jadi kalau tadinya Kalau kita katakan Untuk makan di luar 900 Di plus sama Tempat tinggal itu 6,5 Berarti 1550 Ditambah sama listrik Dan air Biasanya sekitar 1,5 Jadi itu Sekitar 1550 Berarti sekitar 1700 Oke 1700 itu Kalian udah termasuk semuanya Nah Gaji kalian itu 3000 ringgit guys Jadi 3000 ringgit Kalian masih lebih lagi Sekitar 1250 Masih bisa kalian saving Itu seandainya Kalau kalian Makan di luar Nah Lebih lagi Kalau kalian Contohnya Pengen saving Dengan Gue masak aja deh Berarti kalian bisa Irit lagi Sekitar 600 ringgit Oke Jadi Itu sekitar Tadinya 1700 Berarti kalian bisa Minus 600 Berarti semua Kosnya bisa sekitar 1150 1150 itu Kan belum termasuk Kalau mungkin bagi-bagi Yang cewek Paling Mau dandan Atau shopping Atau bagaimana Nah itu mungkin Kalian bisa cukup deh 300 ringgit Karena disini Shopping cukup murah ya guys Kalau untuk Beli satu baju juga Banyak banget Promosi-promosi Yang di Malaysia Oke Nah jadi Kalau buat kalian Yang cewek-cewek Mungkin 300 Bisa disiapin Buat makeup lah Atau mungkin Kalian mau shopping Baju ya Jadi 300 ringgit Sudah cukup Nah untuk kalian Yang makan di luar Berarti tadi Kembali lagi Di 1700 Tambah 300 Berarti 2000 ringgit Masih ada sisa 1000 di kantong kalian Tapi kalau kalian Yang bener-bener mau irit Mau simpan uang Nah itu kalian bisa juga Saving dengan cara Memasak di rumah Oke paling juga Sekitar 300 ringgit Jadi Berarti kalian masih bisa Save lagi Lebihnya 600 Berarti kalau untuk Kalian yang masak sendiri Itu sekitar 1400 Jadi kalian bisa Udah termasuk Sewa rumah Udah termasuk Makan Transportasi Dan segala macem Nah seperti itu guys Jadi totalnya 1400 Buat yang Masak di rumah Dan buat yang Makan di luar Itu sekitar 2000 ringgit Nah Itu tergantung Kembali lagi Kepada kalian Biasanya kalau disini ya Setiap tahunnya itu Ada peningkatan juga Dari segi gajinya Itu biasanya 150 Sampai 300 Peningkatannya ya Seperti itu guys Oke Nah itu cara-cara Cost living di Malaysia Jadi kalau Menurut gue Saran gue sih Nah kalau untuk Visanya sendiri itu Nah Ini yang gue Lupa nih Jadi kalau untuk Visanya sendiri Kalau biasanya Kalau gue kan Udah gak pakai visa lagi Tapi kalau yang pakai visa lagi Itu biasanya Akan dibayar Dari kantor Dan setelah itu Akan dipotong Ke gaji kalian Nah biasanya Itu setengah dibayar Dari kantor Dan setengahnya lagi Harus dibayar Dari kalian Jadi Kalau untuk Di Malaysia ini Bagi kalian yang Bagi kalian yang Tidak memegang Permanent resident Atau menggunakan Job visa Bekerja profesional Itu biasanya Minimal gaji kalian Harus mencicau Rp4.000 Baru kalian Mendapatkan Visa tersebut ya Jadi kalau Seandainya Kalian sudah Di interview Dan sudah diterima Dari kantor tersebut Berarti otomatis Gaji kalian Udah Rp4.000 Disini Dan cukup banyak ya guys Cobain aja Kalian mungkin Siapa tau Dapet untuk Grab this opportunity Guys Mungkin kalian masih muda Kalian juga bisa Juga Mempelajari Satu Culture yang baru Di Malaysia Bagaimana Environment disini Tapi ya Kalau Disini Bergantung dari Satu lokasi ya Ada yang friendly Ada yang gak friendly Jadi bergantung dari kalian Nah temen It's a good opportunity Untuk kalian yang masih muda Pengen mengetahui Culture-kultur yang baru Melihat Budaya-budaya yang baru Nah itu cukup bagus sih guys Dan juga Kalau menurut gue Pengalaman kerja gue sebelumnya Di Malaysia dan Indonesia Cukup berbeda Kalau mungkin dari segi environment Ya pasti friendly-an Malaysia Cuman kalau Segi pekerjaan Enakan sini Karena Kalau disini Gajinya Lumayan Kerjanya gak banyak Kalau disana Gajinya Gajinya Ya seperti disini Kerjaan udah overload banget Ya soalnya Disana kan bayar Kalau disini kan bayaran Pakai ringgit Jadi lumayan tinggi Oke Nah jadi untuk Skop-skop Untuk Skop-skop Untuk skop-skop Managementnya juga cukup bagus Kalau disini Jadi Cukup enak Kalau untuk kerja disini Dan waktu bekerjanya juga Jarangnya oti ya Kalau disini Jadi biasanya Kalau dulu gue tuh Bekerjanya Karena gue waktu dulu Bagian komputer Jadi itu Waktu bekerja gue 10 Sampai jam Kalau gue masuk 10 Sampai jam 7 Tapi kalau gue masuk 9 Sampai jam 6 Dan kalau gue masuk 8 Sampai jam 5 Jadi gue bisa milih sendiri itu Kalau untuk waktu bekerjanya Dan disini juga Di kantornya Banyak banget Benefit-benefit ya guys Dikasih bonus juga Itu bergantung dari kantor-kantor kalian Jadi kalian yang baru mau memulai Mencari kantor Kalian juga harus tahu Apa sih benefit-benefit Yang akan diberikan kepada kalian Jadi kalau Satu tahun itu Apakah mereka memberikan kalian bonus Apakah mereka memberikan kalian insurans Kesehatan Ya kalau disini semua di provide Biasanya itu dari Karena gue Bahagian komputer Jadi biasanya dia Mem provide gue Untuk vitamin Pengecekan mata Kesehatan Dan juga Diberikan Jadi Tiga macam ini Gue bisa claim Kalau seandainya gue beli Vitamin untuk mata Gue bisa claim Begitu juga Kalau gue ganti kacamata Juga gue bisa claim Jadi itu Semua itu di provide Dari company Kalau di company Malaysia Itu biasanya Semua itu di provide guys Jadi Kalian Sewaktu interview Kalian perlu menanyakan itu Oke Apakah benefit yang kalian Berikan kepada saya Untuk setahun itu Dan juga Di samping dari itu Dia juga memiliki Bonus-bonus per tahun Nah Bonus-bonus per tahun itu Ya sama Seperti di Indonesia Itu bergantung dari prestasi Nah Tapi kalau di Malaysia Itu gak ada THR ya guys Kalaupun ada THR Itu cuman diberikan 300 ringgit Jadi kayak Ampau kecil doang Gak ada yang namanya Satu bulan gaji Seperti di Indonesia Nah tapi Untuk gajinya sendiri Yang fresh gift 4.000 ringgit Saya rasa udah cukup Lumayan besar ya Kalau dikali-kalikan Di Indonesia itu Bisa sekitar 3,4 ya Dikali 4 Itu bisa sekitar 12-14 juta Jadi 14 juta Bagi kalian Yang baru saja Melangkah ke kantor Sudah mendapat gaji Seperti itu Nah jadi bagi kalian Yang ingin Mencuba Atau Mencuba Sesuatu benda yang baru Atau suasana yang baru Nah semoga Video ini Bermanfaat Dan kalian juga Mungkin Bisa Open your mind Mungkin kalian yang tadinya Pingin Berpindah ke Malaysia Tapi bingung Kalau Nanti biayanya bagaimana Harganya disana bagaimana Nah disini Udah saya share semuanya Nah kalau Kalian Pingin lagi Menanyakan question Di bawah Kalian bisa komen Di bawah ini Nanti kita akan Bikin open Q&A Dan kita akan menjawab Soalan pertanyaan-pertanyaan kalian Atau mungkin Kalian yang pingin nanya Tentang topik yang lain Bagaimana sekolah Di Malaysia Bagaimana Cara-cara hidup Di Malaysia Atau apapun itu Nah kalian bisa komen Di bawah ini ya Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa Like, subscribe, and share Terima kasih